Intro Batik merupakan warisan budaya leluhur yang patut kita lestarikan. Seperti pasangan suami istri Heri Setiawan dan si Panganti, warga asal desa Jajar kecamatan Watas Kabupaten Kediri ini telah sukses menggeluti usaha sebagai perajin batik. Dengan brand Lokatara, ini telah memiliki pansa pasar yang sangat luas, mulai dari batik cap, batik printing, batik tulis hingga aksesoris. Harga yang ditawarkannya pun cukup bervariatif, mulai dari harga Rp75.000 hingga Rp2.000.000. Heri mengatakan, kebanyakan untuk batik yang diproduksinya tersebut hampir 90% mengadopsi motif tentang kebudayaan Kediri. Sebagai contoh, ialah memadukan motif gringsing dan lidah api dengan ikon Kabupaten Kediri, seperti simpang lima gumul, panji, udalumping, barong, dan juga tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kediri, seperti situs adan-adan, tondo wongso, dan lain-lain. Jadi, pada Lokatara, kita memproduksi batik tulis. Di sini kita memperkenalkan batik khas Kabupaten Kediri. Di sini kita bisa melihat ada jumlah lidah api, dan ada juga terata yang kita menunjukkan di sini dengan desain atur belakang warna ini. Jadi, yang di sini kita tunsulkan di motif lidah apinya. Batik Lokatara juga memperkenalkan busana khas Kabupaten Kediri kepada wisatawan luas di galeri miliknya. Busana Putri dinamakan Ken Kediri. Untuk Busana Putra, Widihan Kediri Satria, dan Widihan Kediri Mapanji. Galeri Batik Lokatara merupakan wisata edukasi yang menyediakan perpustakaan buku-buku wawasan batik, museum, dan pelatihan pembuatan batik baik melalui cap atau tulis. Jadi, di galeri kita ini, selain kita menjual kain batik, kita juga menjual pernafadik batik. Jadi, seperti tas batik, namanya kerajinan, jadi sepatu batik, syal batik, bros batik, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita juga sering melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi, pelatihan membatik, membuat tas, bros, dan lain sebagainya pada masyarakat, pada timur pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, daripada itu, akhirnya kita juga melengkapi sarana dan prasarana untuk kenyamanan para penghujung kita. Mulai ada museum ini, kemudian perpustakaan, batik, untuk para mahasiswa biasanya cari referensi, dan juga kita memberikan kebebasan untuk menurutkan levy, dan lain sebagainya. Jadi, begini memang dengan kita, dengan beberapa pesohor tanah air, memang sangat dekat ya. Jadi, hampir lebih dari sekitar, hampir lebih dari 10-20 artis yang pernah mempercayakan batiknya pada kita. Bahkan, kapan hari, kita juga dituju oleh Ayasan Putri Indonesia Jawa Timur untuk membuat suatu gaun pada saat green final Dinda, Gawa Putri Indonesia, sampai Jawa Tiga itu. Juga dari kita. Mencantik, ini hasil karya saya. Terima kasih. Usaha batik ini merahup keuntungan kurang lebih puluhan juta rupiah per bulan dari permintaan orderan dari instansi bahkan berbagai artis ternama seperti Nela Karisma, Uut Pernatasari, Didi Nini Towo, dan lain-lain. Dari Kediri, Desi Krisnawati, melaporkan. Dari Kediri, Desi Krisnawati, melaporkan. Terima kasih. Dari Kediri, Desi Krisnawati, melaporkan.